Wah ini hujan-hujan di gunung-gunung Indonesia ini bakal aman banget sebenernya tuh, liat. Frame fiberglass cuman warnanya tuh lebih orange, jadi warna hitam katanya udah gak jaman ya. Apa itu warna hitam? Jadi sekarang tuh trendnya kayak gini nih, ini akan jadi trend 2021 karena untuk frame fiberglass ini akan berwarna orange seperti ini. Ketika gue berada di dalam tuh lebih kerasa anget banget dan memang dikarenakan ininya sih ya. Hai gengs, selamat datang lagi di Jelatan Adventure. Seperti biasa setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di Jelatan Adventure. Nah sekarang gue lagi excited banget, bener-bener seneng banget nih. Jadi kita nih khususnya tim Jelatan mempunyai kesempatan untuk meliput salah satu tenda yang nantinya akan beredar di bulan Desember yaitu tenda dari Mountain In Sport. Nah tenda dari Mountain In Sport ini diganda-gadang akan viral banget di 2021 karena nanti penyebaran itu akan banyak sekali disebarkan di seluruh Indonesia. Dan harganya itu sangat-sangat murah dibandingkan brand-brand yang sudah ada di Indonesia sekarang. Jadi sebelum tendanya ini beredar nanti di bulan Desember, kita review dulu nih spesifikasinya kayak gimana, framenya kayak gimana mungkin, atau flashitnya kayak gimana. Jadi kita bahas bareng-bareng aja ya nanti spesifikasinya kita langsung ke lapangan aja. Yuk. Oh, lihat dong. Lihat gak tuh? Gila. Itu tendanya itu udah cerah banget kayak masa depan kita kan? Kita berdua nih. Yuk. Jadi si tenda ini tuh ada beberapa ukuran sebenernya. Jadi ada ukuran paling kecil, ada ukuran paling besar. Nuh, lo bisa lihat. Oke, jadi kita udah berada di tenda-tendanya nih. Jadi ini tuh ada tiga ukuran, yaitu serinya itu Borneo. Jadi ada Borneo 2, ukuran 2 orang sampai 3 orang. Terus Borneo 4 sama Borneo 6. Sebetulnya, kalau untuk tenda-tenda ini tuh, spesifikasinya tuh sama aja. Dari flashitnya, dari innernya, dari flurnya sama-sama aja. Membedakan itu cuma dari sizingnya aja, ukurannya aja. Ada yang lebih kecil dan ada yang lebih besar. Untuk bagian flashitnya itu, semuanya ini memakai bahan 190T polyester. Dan PU-nya itu 2.500. Jadi untuk PU-2.500 digunakan di gunung-gunung Indonesia, sangat-sangat aman. Karena kan untuk curah hujan di gunung Indonesia itu, pertahunnya itu cuma di 1.000 sampai 1.500 untuk rata-ratanya. Jadi untuk 2.500 sangat-sangat cukup untuk dipakai di gunung-gunung Indonesia. Oke, itu aja. Mungkin nanti untuk bagian inner dan flurnya segala macemnya, kita langsung ke tendanya aja. Yuk! Nah, ini tenda Mountain Esports Borneo 2. Jadi ini kapasitas 2 orang. Tapi nanti kita lihat di dalamnya ukurannya berapa, apakah cukup untuk 3 orang. Kita lihat aja langsung ya. Nah, jadi di sini udah kelihatan nih, ada terasnya gitu nih. Ada teras buat masak biasanya. Dan pintunya itu di bagian depan aja nih kayaknya. Biasanya kan kalau tenda terat itu ada bagian belakang sama bagian depan. Kalau ini tuh pintunya itu di depan aja. Nah, ini siluet warna-warna abu ini adalah resleting untuk membuka pintu. Buka aja nih. Oke. Lu tinggal lipat aja. Biar lebih rapih nih kita lihatnya nanti. Nah, ini dia. Oke. Nah, tadi yang gue bilang, ini adalah bahan flashitnya nih. Bahan atasnya itu memakai bahan 190T polyester. Dan PU-nya itu 2500 yang ini nih. Bagian ininya nih. Oke. Bagian ini sampai belakang keseluruhan untuk bagian flashitnya. Nah, di sini ada bagian dalamnya juga. Di sini nantinya ada teras. Ini biasanya untuk masak-masak. Menurut gue ini sangat-sangat cukup banget untuk ukuran dua orang. Tapi lu dikasih teras di depannya nih. Ini sebenernya mirip-mirip dengan tenda grid outdoor Java. Java Lite ya. Java Lite 2 Pro. Java 2 Pro. Sebenernya untuk model-modelnya untuk tipe-tipe hampir sama. Cuman ini ada perbedaannya yaitu di bagian framenya. Nanti kita jelasin aja dalam. Oke, ini bagian dalamnya. Ini ada bacaan Borneo-nya di sini. Nah, ini untuk pintunya ini ada dua. Sebenernya ada pintu memakai mesh. Terus ada pintu memakai bahan polyester-nya sendiri. Nanti kita lihat. Oke. Nah, ini pintunya yang tadi gue bilang ada dua. Tuh, ada dua. Jadi kalau kalian merasa gak mau terlalu sumpak atau terlalu pengap di dalam. Lu pakai pintu yang ini aja. Tapi kalau untuk tidur sih mending dipasang si pintu ininya. Biar ngebantu menghangatkan badan juga. Oke, kita lipat dulu. Bentar. Oke. Kita udah berada di dalam. Jadi untuk berat sendiri dari tenda ini tuh sekitaran 3,075. Jadi 3 kiloan lah untuk berat Borneo ukuran dua orang ini. Tapi beda lagi untuk ukuran yang lebih besar. Nanti pasti lebih berat lagi. Nah, gue kasih tau untuk ukuran ini dulu nih. Untuk ukuran dalamnya. Jadi ini kaki lu gak bakal ngelipat sama sekali. Karena untuk panjang ke belakangnya ini tuh 210 cm. Rata-rata orang Indonesia itu tingginya itu 170, 175. Bahkan untuk nyentuh 2 meter aja gak ada lah. Jadi ini 210 cukup banget. Tuh. Dan menurut gue sih kalau badannya kayak gue nih. Kecil-kecil kayak gini. Ini cukup nih untuk 3 orang. Jadi ini bisa dibilang ukuran tendanya itu 2 sampai 3 orang. Di depan untuk barang-barang bisa juga. Nah, untuk kebagian lebarnya disini. Untuk panjangnya itu 160 cm nih. Oke. 160 cm x 210 cm. Nah, disini ada saku. Saku. Ada ini ya lah. Pocket lah ya. Ada pocket. 1, 2. Terus sebelah sini ada juga 3, 4. Nah, ini kan bahannya warna putih nih. Nah, ini memakai bahan yang berbeda dengan bahan yang luar. Ini memakai bahan... Untuk rapatnya sama. 190T. Cuman brittable ini. Jadi kalau bahan-bahan ininya ngap nih. Untuk menahan air. Kalau bahan-bahan ini tuh lebih memudahkan kita untuk bernapas. Karena ini polyester brittable. Jadi nggak terlalu pengap lah. Nah, untuk sirkulasinya hanya ada satu disini nih. Nah, sirkulasinya hanya ada satu. Jadi untuk mengantisipasi pendakian di musim-musim yang panas gitu kan. Karena kalau panas pada saat malam tuh dingin parah. Ini lumayan membantu nih. Ini lumayan membantu karena si sirkulasinya tuh cuman sedikit banget disini. Jadi kemungkinan lumayan membantu menghangatkan badan kita ketika di dalam tenda. Tentunya dengan dipadukan dengan sleeping system yang kalian punya. Oke. Nah, yang terakhir. Disini ada... Oh, belum terakhir. Ini ada gantungan tenda lu nih. Ini untuk lampu tenda ada disini. Oke, ini untuk gantungan lampu teri disini. Dan yang terakhir itu adalah bagian flur atau bagian lantainya. Jadi si flurnya ini memakai bahan 10x10 PE. Jadi PE itu lebih ke bahan-bahan semacam terpal gitu. Keunggulan terpal itu sebenarnya yang paling gua salut itu tahan abrasi dia. Jadi nggak akan retak-retak, nggak akan pecah-pecah dalam waktu yang lama. Dan untuk di gudung-gudung Indonesia itu sangat-sangat cocok. Karena ada beberapa tenda yang pakai bahan-bahan poliester yang tipis gitu. Tapi memang rata-rata itu digunakan buat gunung-gunung di luar kan. Gunung-gunung es segala macem untuk tekstur tanahnya itu masih rata lah. Nah, kalau di gunung-gunung Indonesia cocok banget pakai terpal. Mengingat untuk tekstur gunung-gunung Indonesia itu masih banyak bebatuan, masih banyak akar. Jadi nggak mudah sobek. Kalau bahan-bahan poliester itu masih rentan sobek. Dan ini tuh untuk tingkat, untuk resiko kondensasi itu lebih ringan sebenarnya untuk bahan-bahan kayak gini. Jadi nggak perlu pakai footprint pun udah aman. Untuk flur menggunakan bahan PE seperti ini atau terpal. Oke, ini untuk yang kapasitas 2 orang. Kita lanjut ke kapasitas yang 4 orang, yaitu Borneo 4. Kita lanjut ke Borneo ukuran 4 orang, ya. Tadi kan 2 orang nih. Lu bisa bedain tuh. Tuh, lihat dari situ ke tendang ini. Memang perbedaannya kerasa banget karena ukurannya memang beda. Nanti kita sebutin ukurannya dalam. Oke, tadi udah dijelasin ya untuk bagian flysheet-nya itu. Memakai bahan 190T, poliester, 2500mm dan aman, oke. Kita buka aja langsung. Aduh. Oke, kita lipat aja dulu. Nah, udah nih. Jadi udah gue lipat semua biar lu nggak nunggu, nggak bosen. Jadi ini Borneo 4, lu kerasa lah lu yang lihat dari situ. Ini memang lebih luas nih untuk ukurannya. Dan ini tuh untuk kapasitas 4-5 orang sih cukup menurut gue nih. Jadi untuk spesifikasinya sama aja. Cuman beda dari ukuran aja. Dan ini untuk panjangnya sendiri nih. Untuk panjang dari ujung sini. Ke ujung sini itu 240 nih. Tuh kesininya. 240 cm. Jadi lu nggak ada istilahnya kaki-kaki nekuk lah. Sebagai macam. Nah, untuk panjang kesininya. Yaitu 210 cm. Sama kayak panjang dari kapasitas 2 tadi berarti. 210 cm nih. Tuh. Oke, jadi kapasitasnya lebih gede. Menurut gue makanya ini kayaknya muat deh untuk 5 orang gitu. Jadi lu nggak perlu desek-desekan segala macam. Dan sama, disini juga ada pocketnya. Empat. Ada dua pocket. Dan yang membedakan memang dari ukurannya aja. Untuk si kapasitas 4 ini. Borneo 4 ini. Borneo 4 ini. Gue pernah masuk juga ya ke tenda-tenda yang grid outdoor java gitu. Cuman ini untuk ketika gue berada di dalam tuh lebih kerasa anget banget. Dan memang dikarenakan ininya sih ya. Sirkurasinya lebih sedikit banget. Jadi kalau dibandingkan merek-merek grid outdoor itu. Ini menurut gue jatuhnya lebih hangat sih. Karena si bagian inernya ini bener-bener ideal banget. Bener-bener nutup banget. Jadi untuk tingkat kehangatannya lebih nyaman yang inilah. Oke, yaudah kita lanjut ke Borneo 6 nih. Yang digadang-gadang menjadi sesuatu yang bakal diburu oleh pendaki-pendaki komunitas atau kelompok. Oke, kita sikat ke Mountain In Sport Borneo 6. Oke, kita ke tenda yang terakhir yaitu Borneo 6. Dit, mana sih lo? Wih, gede banget ini tenda. Kagak kelihatan gue ini. Ya Allah. Ini kemungkinan lo bisa sholat nih di dalam nih. Karena emang bener-bener tinggi banget. Wow. 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 Terima kasih.